Keberadaan anjing liar belakangan ini kerap meresahkan warga di jalan-jalan di kota Kuala Tungkal. Terkait hal ini, Administrator Kabit Peternakan Tanju Jabung Barat, Rimon, mengatakan sudah banyak laporan yang masuk kepada pihaknya mengenai hal ini. Pemirsa informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Borgol. Tetap saksikan berbagai program menarik bersama Jek TV. Saya, Halim Adrian, pamit undur diri. Jek TV, inspirasi kita. Keberadaan anjing liar belakangan ini kerap meresahkan warga di jalan-jalan di kota Kuala Tungkal. Anjing-anjing ini kerap berkeliaran tanpa pemilih. Terkait hal ini, Administrator Kabit Peternakan di Sembun Raktan Jeparat, Ridpon, mengungkapkan. Pihaknya sudah banyak menerima laporan terkait maraknya anjing liar yang berada di dalam kota Kuala Tungkal. Tentu hanya liar, saksikan harus dipenuhi di tempat, bukan nanti sudah multi-sektor, bukan harus dipenuhi di dalam kota Kuala Tungkal. Karena sudah di luar penguasan, untuk menangkapan itu harus dengan safety. Tapi kalau dia masih dalam penguasan, artinya belum liar itu, itu masih kami tidak memiliki vaksinasi saksikan. Tapi kalau sudah liar, mengerti sama-sama, kita buat terpadu untuk menangani. Sejauh ini, Pak, setiap tahunnya ada laporan masyarakat, atau kalau kita lihat, atau di Tungkal? Untuk yang hanya jelian, Pak, ada laporan ke kita, bagaimanapun tetap kita tidak lanjutkan, kita tidak akan berhasil dengan laporan. Sebab semangku kita, kita akan mencoba uang. Tapi ya dengan sepertinya yang ada, kita tetap mencoba uang. Terima kasih telah menonton!